selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengalami saya lagi untuk perkambang pergerakan indeks dan juga ada 10 saham yang pertama buka, kedua goto ketiga imtk, keempat srtg kelima scma, ke enam wirg ketujuh mppa, ke delapan mlpl ke sembilan kios dan terakhir hatam langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup tar koreksi 0,43 harga Rp 6.909 dan transaksi sampai saat ini ada di Rp 12,8 triliun langsung saja ke technicalnya ISK tutupannya di Rp 6.990 naik tipis ya naik tipis dari harga trading view karena ya belum update dia biasanya 5 menit baru update dan hari ini dia gagal nembus Rp 7.000 ya di grup tadi pagi saya juga sudah invokan kalau memang ISK ada potensi rebound dulu uji Rp 7.000 ya ternyata gagal jadi kalau kondisi seperti ini arah ISK itu tetap ke Rp 6.800 sabar-sabar tunggu saja dan kalau dibilang kan ini ada gap nih kalau di trading view nggak kelihatan ya gapnya itu di sini tanggal berapa nih? tanggal 20 Juli ini 20 Juli ya di sini ya jadi bisa ke sini ya bisa ya waktu itu ini gambarannya ya itu mentok-mentok sih menurut saya kedalaman mungkin nggak ya bisa aja ekor pikiran saya tetap bertahan tuh di area range ini sampai Rp 6.780 area ini mungkin ekor terus ditahan ditahan dan konsolidasi jadi untuk ISK turun dulu ya sabar-sabar aja dia akan membuat swing low-nya yang cukup dalam karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan di candle weekly di weekly-nya kan udah kelihatan candle hammer terbalik ekor sangat panjang membuat all time high baru dan dikonfirmasi dengan candle hammer terbalik ya biasanya itu memang sinyal untuk dia balik arah dan ya seperti itu ini konfirmasinya memang arahnya turun dulu kelihatannya juga MSCD mengarah ke bawah kan weekly-nya dan kalau dilihat weekly-nya ini volume-nya seperti apa ya karena di trading view nggak bisa lihat volume-nya nah ini volume-nya aja sudah mendekati atau lebih dari 3.4 volume sebelumnya ya jadi areanya turun kalau dilihat dari weekly-nya ya bisa konsol mungkin Kak 6.600 double top-nya bisa jadi ya hati-hati ya tapi kayaknya sih bertahan di 6.800 ini aja ya kemungkinan swing low-nya kalau ditarik dengan pivot nature retracement ya di candle weekly-nya dari swing low ke swing high ya ini golden ratio-nya dan buruk-buruknya mungkin nggak ya itu sangat jelek ya kalau ESG sampai ke 6.600 itu turun 5% lagi dan kalau di anisinya dari candle monthly bulan ini udah turun 1,87% misalnya dia turun lagi ke 6.600 4% ya 1-2 bulan ke depan atau 3 bulan dan kalau benar terjadi resesi di awal 2023 sampai pertengahan 2023 ya biasanya kan market ini lebih dulu 6 bulan proyeksinya dari yang terjadi di real ya jadi ya mungkin bisa ke 6.600 tapi nggak lah ya kelihatannya sih bertahan nih kalau saya lihat sih trend line uptrendnya ini dipertahankan nih ini candle weekly ya jangan pakai candle ini ya peluangnya kalau nutup gap ya mungkin-mungkin aja nih nutup gapnya ya area 6.750 itu area nutup gapnya atau bukan ya 6.740 nah area itu untuk YSK tapi ya pelan-pelan lah ya masih bisa dimampatin untuk scalping ataupun buy on support buy on weakness sam-sambi cap kalau mantul dikit bisa jualan ya seperti itu aja ya kondisi seperti ini nggak bisa di hold lama-lama kena resisten pertama atau TP1 mending profit taking dulu ya jaga-jaga karena ya market bisa aja hari ini merah esok hijau esoknya merah lagi nah seperti itu untuk YSK langsung saja kesan pertama ada buka yang ditutup terkoreksi 3% harga 258 langsung saja ke technicalnya secara technical buka juga udah jelek kalaupun ada technical rebound ya mentok reboundnya itu 270 terus koreksi lagi dengan target arah untuk buka masih bisa turun uji support semenjak Juli di 250 ya kesitu arahnya kalau mau buy on weakness ya dekat-dekat support sabar aja biarin aja dulu mau naik sedikit juga nggak usah dikejar dulu kalaupun ada technical rebound besok jangan dulu beli saat hijau apalagi di area pucuk tertingginya hari itu pas dia naik yaitu resikonya tinggi bisa aja esokannya merah bapak ibu malah loss kan nggak mau pakai cut loss dibawa ke 250 kan terlalu dalam sabar aja tunggu aja arahnya potensi besar buka itu ke 250 saya juga ada cut loss buka ya karena gagal bertahan di area 270 itu jadi seperti itu aja untuk buka tunggu aja di bawah ya kalau dia turun sekitar 4% lagi 5% ya itu coba-coba spek buy di bawah karena peluang besar tetap akan mantul di area 250 untuk buka seperti itu langsung saja kesam selanjutnya ada goto yang ditutup tar koreksi 4,38% ke harga 218 langsung saja ke technicalnya secara technical goto juga saya ada cut loss tipis ya karena gagal bertahan di atas 240 ini yaudah cut dulu aja karena itu saya 2 kali masuk beli di 240 waktu itu naik dia ke 250 jualan 4% terus beli lagi di 240 cut loss sekitar 3% balik modal aja ya jadi capek kerja aja namanya trading seperti itu ya daripada saya hot dan sekarang malah plotting loss cukup dalam tuh plotting lossnya sekitar beli aja 240 itu plotting lossnya udah 8% kan sayang mending cut enggak ya 10% belinya 240 ini 9,5% seperti itu kalau kondisi seperti ini kemana arahnya goto kalaupun ada technical rebound menurut saya reboundnya itu paling mentok 230 ya area ini ini akan di sini dan targetnya peluang besar 200 jadi ke bawah sini ya goto sabar-sabar dulu aja hari ini kan market terkoreksi ini gara-gara goto juga buka ya penjaganya itu ada big bank ya big bank kan gak terkoreksi dalam tuh hari ini untuk jaga yesg kalau big bank koreksi dalam juga ya ambrol mungkin di atas 2% bisa yesg turun ya jadi untuk goto karena 2 hari volumenya besar ya arahnya turun dulu tadi saya juga ada scalping di goto ya beli di area 2018 itu bisa jualan di 224 itu sempat bergerakan aku mau area B saya beli terus jualan lumayan dapat 3 tick seperti itu aja namanya trading ya kalau Bapak Ibu mau bagaimana cara teknik scalping untuk trading Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader ya di tanggal 16 Oktober hari Minggu nanti akan diajarkan bagaimana cara screening sahamnya bagaimana cara baca bid offer bagaimana cara buy on panic buy on support atau buy on bring out dan tahu dimana titik entry dan exitnya dengan melihat pola-pola saham ataupun melihat bid offer dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu dan juga setiap hari Senin ada di rekomendasi saham-saham swing trade kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader jadi seperti itu untuk Gotoh turun dulu ya saya juga nggak berani lagi tadi beli dia ke-2018 tutupan ya mungkin besok bisa teknik ribuan cuman ya saya nunggu besok aja lihat ya kalau dia memang ada momentum bagus baru masuk lagi dengan kondisi seperti ini ya sangat berpeluang Gotoh ke-200 jadi seperti itu untuk Gotoh langsung saja ke saham selanjutnya ada IMTK yang ditutup terkoreksi 4,6% harga 1.555 langsung saja ke teknikalnya secara teknikalnya IMTK false breakout 1.600 arahnya 1.500 udah nggak usah ditahan lagi IMTK 1.500 ya nggak usah banyak analisa lagi ya ke situ arahnya kalau mau beli ya di 1.500 buy on support tutup di bawah itu mungkin 1% atau 2% cut aja udah 2% tuh relakan aja daripada Bapak Ibu dibawa turun lebih dalam ya kelihatannya juga ya arahnya ke bawah gagal pertahankan udah 4 hari merah hijau merah hijau akhirnya jebol jadi ya hindari lah dulu untuk IMTK tunggu di bawah seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya ada SRTG yang ditutup juga terkoreksi 3,4% harga 2.540 langsung saja ke teknikalnya serta teknikal SRTG yaudah gagal pola cup and handle dia sempat naik habis itu dibantai 2.800 gagal bantai turun dan ke 2.500 lagi dan ini ada kelihatan pola head and shoulder neckline 2.500 jebol 2.200 kalau ESG jebol 6.900 6.800an ke situ arahnya atau 6.750 jaga aja SRTG di 2.200 potensi besar tetap mantul dari 2.200 ini kan kalau ditarik trend dari atas seperti ini target turunannya nah ini kan 2.000 ya 2.100 2.200 itulah arahnya mungkin gak dia bisa mantul kan biasanya saya suka kasih rekomendasi buy on weakness buy on support karena ini dia di support kalau besok mantul bisa profit ke 2.600 itu aja tepe aja jangan diharap lama-lama karena ini dia koreksinya 3 hari dengan volume besar mungkin ada teknik ribon ada bisa teknik ribon tapi gak tinggi paling mentok 2650 paling mentok 24% naiknya itu menurut saya jadi daripada Bapak Ibu berharap yang belum pasti kalau misalnya tadi ada beli di 2.540 atau besok dia koreksi ke 2.500 Bapak Ibu beli dan bisa mantul hari itu ke 2.600 aja tepe aja jangan berharap lebih takutnya esokannya merah merah malah hilang tapi ya coba aja ya biar untuk pengalaman kalau mau di hot silahkan di hot biar Bapak Ibu tahu karena namanya trading atau investasi saham ini yang paling mahal itu pengalaman tahu pola-polanya nah itu yang gak didapat kalau baru mulai kan belum mengenal seperti itu ya untuk SRTG agak rawan menurut saya di 2.500 ya lihat besok kalau bayar kuat yang ikutan beli langsung saja kesan selanjutnya ada SCMA yang ditutup di harga 210 tar koreksi 3.6% langsung saja ke technical asal technical SCMA turun dulu menurut saya ke 200 ya ini gagal dia udah gagal menembus ke atas ini padahal bagus candle doggy harusnya dikonfirmasi naik hari ini ya minimal tutup di 224 222 itu udah bagus sayangnya gak mampu yaudah ke bawah dulu ya ke 200 jadi kalau mau beli ya dekat-dekat support ini ini support kuatnya perubahan peraksi harga sepertinya akan dijaga oleh SCMA seperti itu untuk SCMA langsung saja kesan selanjutnya ada WIRG yang hari ini ditutup terkoreksi 6.47% ke harga 318 langsung saja ke technical seharga technical WIRG hari ini sempat bangun tapi habis itu dikana buyur lagi ya jadi menurut saya ya besok mungkin gak ada pantulan jangan dulu lah ya ini kan dia sudah membentuk lower low lagi kalau saya tunggu di 300 besok ARB lagi itu bisa ada peluang bangun tapi disclaimer on ya tunggu di 300 saja besok untuk WIRG seperti itu untuk WIRG langsung saja kesan selanjutnya ada MPPA yang ditutup terkoreksi 0.75% ke harga 132 langsung saja ke technical MPPA kembali lagi berada di 130 mungkin gak ada pantulan ya bisa jadi karena dia koreksi 2 hari volume-nya kecil mungkin ada technical rebound tapi menurut saya juga gak tinggi reboundnya gak nyampe 150 jadi besok itu kalau dia rebound bisa ke 140 aja bungkus saja agak berat kalau mau naik sampai 150 tapi bisa jadi double bottom tuh kan pokoknya stop loss kalau dia jebol 130 itu untuk MPPA seperti itu untuk MPPA langsung saja kesan selanjutnya ada MLPL yang ditutup di harga 130 terkoreksi 1,51% langsung saja ke technical secara technical MLPL juga sudah di area support dan ya ada potensi besok teknika rebound kalau market besok bagus bisa menguat tipis saja rebound MLPL tapi gak tinggi paling mentok 135 136 itu untuk MLPL dan hati-hati ini udah uji kedua kalinya kalau jebol bisa melorot lebih dalam karena gagal bertahan bahkan bisa turun selanjutnya 120 itu naik jadi turun 10 poin lagi jadi seperti itu untuk MLPL langsung saja kesan selanjutnya ada kiosk yang hari ini ditutup menguat 10,71% ke harga 620 langsung saja ke technical selanjutnya kiosk juga cukup bagus ya walaupun volumenya di create kiri kanan-kiri kanan tetap ditarik naik untuk kiosk dan dia berhasil break 580 dan volumenya juga besar kondisi seperti ini ya ini ada pola descending triangle atau pola cut and handle dengan neckline 580 580 harus dijaga oleh kiosk kalau enggak ya false ini tutup aja ini kan nanti mengganggu nih perkiraan nanti nego-nego-nego 550 di nego-nego dibawa turun lebih lama pokoknya kalau ditutup di bawah 580 cut dulu aja berarti gagal breakout jadi konsolidasi lagi di bawah range-nya 580 sampai 500 support seperti itu kalau yang sudah punya follow the trend aja untuk kiosk seperti itu untuk kiosk langsung saja kesan selanjutnya atau sampai akhir ada hatam yang ditutup di harga 392 menguat 12% langsung saja ke technical secara technical untuk hatam juga berhasil break 380 ini juga sudah saya rekomendasikan dari tanggal 7 Oktober saya suruh spec buy itu tapi koreksi 2 hari untungnya belum kena stop loss karena stop loss-nya di bawah 348 di 346 kalau nggak salah atau ya 346 dan hari ini dia rebound sudah lumayan profitnya beli di 360 sudah hampir 10%-an profitnya dan ini konfirmasi break kondisi seperti ini harusnya dijaga dan kalau koreksi ke 380 itu spec buy aja turun di bawah itu yang belum punya cut aja kalau mau beli di 380 384 itu area ini ya pokoknya tutup di bawah 380 cut aja gagal hatamnya ini nggak usah dipakai juga bisa pakai support resistance classic seperti ini juga bisa tapi waktu itu saya nekat beli di area atas ini saya bilang kasih toleransi support bawah ini selama di atas itu bisa masih mantul ternyata dia mantul jadi seperti itu untuk htm kondisi seperti ini bagus ya htm target selanjutnya 400 tadi di uji gagal tembus besok sih 420 kalau lanjut menguat ya petuang sih lanjut menguat 420 di uji oleh htm karena itu neckline sebelumnya kan dia uji support mantul uji support mantul ini bisa support kuat sekarang jadi resistan kuat yang akan di ujinya besok dan lusa untuk htm seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan